Hai balik lagi dengan saya reka channel kemarin sudah membahas ya Bagaimana caranya dislabel tentang sistem update hari ini kita akan membahas mengenai cara dislabel otomatis otomatik update atau menonaktifkan otomatik update itu pada aplikasinya atau APP dari Android yang terpasang di smartphone anda caranya sangat mudah silakan share video ini ke rekan anda dengan cara menekan pesel kemudian pilih sosial media yang anda punya Hai tidak ada yang sulit Hai sebelum saya jelaskan ada baiknya anda dislabel menu ini Hai disamping juga menyebabkan handphone atau smartphone anda cepat panas ini juga bisa mempengaruhi pada sistem anda jadi misalnya sebagai contoh anda punya apa nama anda memasang banyak aplikasi di smartphone anda bisa saja sistem Android anda akan lambat ya atau apa namanya seperti ini modelnya setiap aplikasi memiliki update yang secara terus-menerus di misalnya aplikasi a update hari ini besoknya update lagi dan seterusnya update-update terus jadi sistem Android anda akan melakukan update secara terus-menerus ya sesuai dengan yang ada di Google Play Store ya jadi kan mau pasir kalau sering atau kalau selalu update terus ya di samping juga sistemnya lambat juga menyebabkan handphonenya tercepat panas jadi bagaimana caranya mendislabel aplikasi 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 aplikasinya tersebut kembali ke kembali ke kembali ke home kemudian cari cari-cari Play Store Hai nah di bagian Google Play Store nah masuk ke menu kemudian di sini ada setting Oke jadi di bagian setting di sini ada banyak pertama adalah general search control out ya jadi kita masuk di generalnya saja nah sini sudah kelihatan auto update apps pada sistem Android yang lain itu juga di bagian generalnya mungkin seperti gambarannya seperti yang di bawahnya ini langsung ada checklist di sampingnya seperti Adi contoh homesteadnya ini di sampingnya ada checklist mungkin seperti itu ini gampang sekali temukan cek saja di bagian general ya di smartphone anda ini tidak ada sulit ada juga cara sistemnya seperti ini anda tekan auto update apps ya jadi di sini ada tiga pilihan the note auto update apps kemudian auto update apps at money time dead janger might apply otomatik nomor tiga auto update apps apps over wifi only Anda pilih saja yang di atas jangan automatic update appnya ya ya oke sudah hanya itu saja tidak apa namanya tidak terlalu sulit ya tidak perlu perlu pengaturan yang apa namanya yang terlalu banyak nah disini di bagian di atasnya ada notifikasi ini aja ini hanya notifikasi saja ya kalau seandainya software atau api aplikasi yang anda install itu terupdate maka ada notifikasinya ya ini di checklist kemudian di bawahnya auto update ini kalau anda mengaktifkan auto update ya jadi in menu ini ini akan muncul nanti ya akan terus berjalan nanti misalnya anda punya banyak aplikasi misalnya ada 100 aplikasi dan semua aplikasi tersebut up terupdate dari dari developernya maka secara otomatis aplikasi yang ada di handphone anda akan terupdate juga nah itu saja penjelasan saya saya enggak panjang lebar demikian penjelasan hari ini sekarang yang perlu anda lakukan adalah mempraktekannya mungkin jangan lupa di bawah anda tekan di bawah like kemudian kasih komen dan terakhir subscribe ya setelah subscribe Anda di ditampilkan menu lonceng atau gambaran lonceng Anda aktifkan saja fungsinya adalah untuk memberikan anda notifikasi ketika channel ini melakukan atau mengisi YouTube mengisi video ya jadi kalau saya nanti update video nanti anda akan mendapatkan notifikasi di handphone anda sampai jumpa di video berikutnya salam sukses Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati